Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS kelas 2B Bangko mengusulkan 248 narapidana untuk mendapatkan remisi khusus hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Warga binaan yang diusulkan itu menerima remisi bervariasi dari 1 hingga 6 bulan. Jelang hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, LAPAS kelas 2B Bangko kembali mengusulkan remisi bagi narapidana. Kali ini sebanyak 248 warga binaan yang diusulkan ke Kemenkumham akan mendapatkan pemotongan masa hukuman. Kasupsi Registrasi LAPAS kelas 2B Bangko, Sujono mengatakan rincian remisi yang didapat warga binaan bervariasi, yakni 1 bulan sebanyak 53 orang, 2 bulan sebanyak 58 orang, 3 bulan sebanyak 71 orang, 4 bulan sebanyak 31 orang, 5 bulan sebanyak 31 orang, dan 6 bulan sebanyak 4 orang. Sujono menjelaskan pengusulan remisi dalam rangka Dirgahayu RI ini untuk mereka yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dirjen Pemasyarakatan. Di antaranya seperti berkelakuan baik, berstatus WNI, dan telah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan saat tanggal 17 Agustus. Jika warga binaan tidak bisa memenuhi salah satunya, maka remisi tidak bisa diajukan. Untuk tahun ini, tahun 2022, dari LAPAS Bangko, kita telah mengusulkan sebanyak 248 orang untuk dapat menerima remisi, 2 perempuan dan 246 laki-laki. Usulan remisi ini sudah disampaikan kepada Direktorat Jeneral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Jika usulan diterima, maka akan disampaikan kepada masing-masing narapidana pada saat 17 Agustus nanti.